Hai 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 bertemu lagi bersama saya dalam program Travel Story Katolikpedia Guys ada kabar buruk nih buat kamu Kamu masih ingat kan bahwa beberapa waktu lalu Paus Franciscus dirawat di rumah sakit? Nah dibalik kabar yang tidak mengenakan itu ada hal yang lebih mengejutkan lagi Apakah itu? Yuk mari kita bahas Seperti yang kita tahu bulan Juli lalu Paus Franciscus menjalani operasi usus besar di rumah sakit Universitas Gemeli Roma Italia Selama 11 hari Bapak Suci dirawat di rumah sakit Pasca operasi dan keadaan sudah sedikit pulih Paus Franciscus sempat menyapa umat lewat balkon rumah sakit Banyak umat bersorak ketika melihat Paus yang sudah berusia 84 tahun itu melambaikan tangan Tapi dibalik sorak-sorak itu ada yang tidak senang jika Bapak Suci kembali pulih Para hatersnya berharap penyakit itu benar-benar melenyapkannya Hal ini baru terungkap baru-baru ini Awal September lalu Paus Franciscus melakukan kunjungan apostolik ke Hongaria dan ke Slovakia Dalam kunjungan inilah Paus Franciscus memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengebohkan dunia Di Slovakia Paus asal Argentina itu melakukan pertemuan pribadi dengan imam-imam Jesuit Disinilah Sri Paus mengungkapkan pernyataan mengejutkan itu Di hadapan rekan sesama Jesuit Paus Franciscus mengatakan bahwa Ada beberapa orang yang menginginkan kematiannya Orang-orang tersebut berharap agar Paus Franciscus tidak selamat dalam operasi usus besar pada 4 Juli 2021 lalu Pernyataan ini dilontarkan Paus saat seorang imam Jesuit menanyakan kondisi kesehatannya pasca operasi beberapa bulan lalu Saya masih hidup meskipun ada beberapa orang yang menginginkan agar saya mati Ujar Paus Franciscus menjawab pertanyaan imam Jesuit itu Waduh ini mengejutkan Guys lebih menyedihkan lagi beberapa di antara orang-orang yang menginginkan kematian Paus Franciscus itu datang dari kalangan para uskup Dan menurut pemimpin tertinggi gereja katolik itu para uskup ini bahkan sudah mempersiapkan konklaf Konklaf adalah pertemuan para kardinal untuk proses pemilihan Paus yang baru Kenyataan ini memang bikin kaget dan tidak mengenakan Namun Bapak Suci tetap bersyukur bahwa Tuhan masih memberikannya kesehatan yang baik Ia memilih untuk menanggapi hal ini dengan sabar Saya tahu bahwa ada pertemuan antara para uskup yang berpikir bahwa Kondisi kesehatan saya memburuk dari yang diberitakan Mereka sedang mempersiapkan konklaf Tapi biarlah Terima kasih Tuhan Saya baik-baik saja Tutur Paus Franciscus seperti lansir WashingtonPost.com Meski pernyataannya mendatangkan tanda tanya Bapak Suci tidak mau membocorkan nama-nama para uskup dan orang-orang yang membencinya Ia tetap memilih untuk merahasiakannya Sama seperti pemimpin lainnya Menjadi Paus juga tidak mudah Ada yang suka dan ada yang tidak suka Paus Franciscus juga memiliki banyak haters loh guys Bahkan itu berasal dari kalangan umat katolik sendiri loh Mereka mengkritik tindakan-tindakan Paus selama memimpin gereja katolik sejak 2013 lalu Bapak Suci juga menunturkan bahwa Ada sebuah stasiun televisi katolik ternama yang suka menyerangnya secara membabi buta Tanpa mengajaknya untuk berdialog Tapi Lagi-lagi Bapak Suci menerima semua serangan itu dengan rendah hati Saya secara pribadi pantas menerima serangan dan hinaan karena saya orang berdosa Tapi Gereja tidak pantas menerima hinaan orang-orang itu Apa yang mereka lakukan itu adalah pekerjaan iblis Ujarnya Guys Ini bukan kali pertama Bapak Suci menerima serangan dan ancaman Sebulan pasca kepulangannya dari rumah sakit Tepatnya bulan Agustus lalu Seseorang tanpa identitas mengirimkan sebuah surat misterius kepada Sri Paus Bukan hanya misterius Surat ini juga berisi tiga buah peluru Peluru-peluru ini khusus dialamatkan kepada Bapak Suci Pada bagian luar surat tertulis Paus, Kota Fatikan, Lapangan Santo Petrus di Roma Guys Jangan pernah berpikir bahwa Menjadi Paus semua akan terlihat baik-baik saja dan bahagia Buktinya Paus Franciscus banyak menerima serangan dan kritikan pedas dari berbagai pihak Maka jangan pernah berhenti mendoakan Paus Franciscus Meski dia seorang Paus Ia juga butuh doa-doa dari kita Mari sediakan waktu sejenak dan doakan Bapak Suci Agar ia kuat dan dijauhkan dari hal-hal buruk Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa Tuhan memberkati Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya